Terima kasih. Dan seharusnya ini minggu lalu yang kita sampaikan. Dan nanti kita lanjutkan itu juga penugasan yang sudah mungkin dijelaskan juga minggu sebelumnya mengenai terkait jurnal. Nanti kita jelaskan habis penyampaian materi pada hari ini. Nah, topik hari ini adalah bicara rapid need assessment. Karena ini memang rapid need assessment penilaian kebutuhan secara cepat ini bagian atau rangkaian dalam proses tanggap darurat dan termasuk juga konten di dalam epidemiologi bencana. Yang pertama adalah diharapkan tentu, pertama tujuannya memahami. Karena memang kata rapid ini juga seringnya kita dengar rapid test, rapid antigen yang sekarang kita banyak mendengar. Apa sebenarnya rapid, apalagi bicara need penilaian, tentu persiapan dan bagaimana kita menilai kebutuhan itu dan menentukan informasi yang dibutuhkan dan juga metode dan termasuk sumber pengumpulan data. Dan terakhir adalah tentu bagaimana melakukan rapid need assessment itu. Nah, tidak hanya di dalam epidemiologi bencana, ketika kita belajar manajemen bencana secara umum pun, ini juga dibutuhkan skill atau di dalam kita menilai kebutuhan. Nah, termasuk juga mampu kita menilai secara cermat bagaimana potensi-potensi maupun juga risiko yang akan dihadapi ke depan. Nah, yang pertama adalah kita bicara tujuannya dulu. Nah, rapid need itu tidak hanya bicara kebutuhan, yang pertama tadi saya katakan, menentukan besarnya bencana. Nah, karena memang penilaian yang tepat di dalam kita menentukan, besarnya ini menjadi dasar di dalam kita nanti menentukan responnya. Dia terkait dengan responnya nanti. Nah, tentu juga yang kedua adalah bagaimana kita menentukan kebutuhan yang ada pada populasi, yang terkena dampak. Kan kita bedanya, kemarin yang kita memindahkan antara hazard dan disaster itu sendiri. Nah, ketika event kontak dengan populasi, atau hazard itu kontak dengan populasi, dan disitulah kita menentukan besarannya, makanya disitulah kita sebut dengan bencana ketika masyarakat itu tidak mampu merespon dan dibutuhkan asisten dari luar dalam hal ini. Yang ketiga adalah menetapkan, menentukan prioritas dan tujuan untuk melakukan tindakan. Atau istilahnya ada istilah actionnya. Kita membuat perencanaan dan bagaimana menentifikasi itu. Nah, yang selanjutnya adalah selain tadi menentukan prioritas, yang kedua adalah menentifikasi permasalahan masyarakat yang telah ada yang sebelumnya, atau yang existing, yang punya potensial dalam hal ini. Nah, kenapa ini penting? Biasanya kalau mungkin di antara Anda yang pernah bekerja, atau ikut penelitian dengan NGO, atau non-government, non-profit, government organization, nah itu biasanya mereka itu butuh yang existing data itu. karena potensi-potensi yang kedepan terkait khususnya adalah pasca bencana. Nah, ini jangan nanti ini apakah berkaitan dengan disaster-nya atau bencananya, atau memang ini yang sudah existing, yang malah tidak terkontrol sesudah itu. Atau ibaratnya ada beban ganda dalam hal ini. Nah, ini menarik ya, seperti kayak tsunami di Aceh misalnya, nah, apakah penyakit-penyakit menular yang berbasis, apa faktor bondisisis itu sudah banyak sebelumnya, gitu. Atau memang pasca bencana baru dia, apa namanya, terjadi outbreak dalam hal ini. Ini perlu diidentifikasi. Nah, yang selanjutnya mengevaluasi kapasitas respon, dan termasuk juga sumber daya lokal dan logistiknya. Nah, karena memang sumber daya lokal ini salah satu nanti respon yang dibutuhkan, yang akan dinilai, dan di situ nanti kita menilai kapasitasnya di dalam kita melakukan, apa namanya, respon dan ditentukan nanti yang sudah ada dan berapa yang dibutuhkan ke depan. Atau existing yang dari luar tadi. Nah, sumber daya juga termasuk dan menyiapkan bagaimana bentuk sistem informasi, apa, kesehatan dalam hal ini. Ini tujuannya. Jadi secara komprensif seperti ini yang dibutuhkan. Tidak hanya kebutuhan, tapi juga besaran, dan termasuk mengidentifikasi, dan termasuk juga setiap informasi. Nah, di persiapan apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah sebelum melakukan penerbangan di lapangan, kita butuh informasi-informasi yang sifatnya ada situasi darurat yang berkaitan dengan geografis. Kalau Anda yang sudah mencoba, yang kemarin kan saya tugaskan Anda itu, jurnal terkait bencana, itu kan Anda siapkan masing-masing Anda dua ya. Apa namanya? Dua yang Anda siapkan masing-masing Anda. Nah, itu biasanya di berbagai jurnal terkait bencana itu, ibaratnya kayak barang wajib gitu. Kayak barang wajib di paper itu harus ada data-data lokasi geografis ini. Setidak-tidaknya ketapa event itu terjadi, setidak-tidaknya peta geografisnya itu pasti ada. Karena di situ kita melihat, apalagi yang terbaru kondisi, situasi di sana gitu. Nanti kita coba lihat contoh-contohnya. Nah, terus ada sifatnya juga perlu kita nilai, ini ada ya tentu kan ini terkait dengan data dan juga termasuk kota-kota politis juga. Nah, juga apakah ada terkaitan dengan hal itu. Dan termasuk juga sistem informasi, sistem kesehatan yang sudah ada. Ya, berapa rumah sakit, tempat pelayanan, dan seperti apa sistem kesehatan di sana. Nah, ini menjadi penting. Nah, yang selanjutnya adalah, nah ini dikonfirmasikan semua informasi melalui internasional, biasanya kalau di dalam humanitarian aid itu atau asisten itu, PBB biasanya menjadi UN ya, UN dalam hal ini, United Nations, atau PBB menjadi leading sector ya, di dalam hal koordinasinya, termasuk juga pemerintah dalam hal ini. Nah, ini dia yang bersalah sama dengan NGO. Nah, data-data yang diberikan ini, yang dibutuhkan adalah memang bagaimana data itu kita olah, dan kita satukan, dan baru nanti membuat penanganan yang sifatnya biasanya mendistribusikan resursus yang ada. Nah, selama ini yang jadi masalah adalah biasanya kalau terjadi bencana, semuanya orang kan ingin cepat respon ya. Dari provinsi lain, dari negara lain, semuanya ingin cepat respon. Nah, kalau tidak ada koordinasi, konfirmasi informasi, kadang-kadang bisa bertumpuk. Tapi kalau sekarang sudah ada BNPB, dan itu sudah lumayan bagus lah. Kalau zaman-zamannya dulu belum ada, itu orang bersiliran apa namanya, nggak jelas saja itu datang, kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang juga ada overlap. Saya pernah dulu waktu di GEMPA 2009 itu, kayak di Pariaman gitu, pernah ikut juga beberapa tim FK juga ini. Nah, kadang-kadang sudah tumpang tindih gitu. NGO juga sudah jalan di situ, dan yang dilakukan juga sama, seperti itu. Nah, biasanya kan memang ada sakurlak ya, kalau biasanya ada satuan koordinasi lapangan, dan itu salah satu untuk bisa distribusi, dan juga konfirmasi keadaan ini, dan penilaian juga bisa berjalan dengan baik biasanya. Ini contoh pengaman-pengaman di lapangan, yang kadang-kadang kita tidak banyak yang, sebenarnya kalau di bencana itu dua kuncinya, koordinasi dan komunikasi. Itu saja sebenarnya. Karena orang luput ya, susah-susahnya berkoordinasi dan komunikasi. Kalau dibutuhkan kalau nanti, kalau ada kondisi-kondisi tertentu, kalau internasional yang dibutuhkan, yang kalau misalnya dengan pihak luar, ya kemampuan bahasa jadi kunci juga untuk bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, dengan tim internasional biasanya. Kedepannya mana tahu nanti di antara Anda, ini kan juga Anda menjadi konsultan, dan pekerjasama di NGO, yang dibutuhkan. Atau pekerja di WHO misalnya, selama ini. Nah, terus secara umum seperti ini, data-data yang kita butuhkan untuk menidentifikasi informasi yang untuk awal, mulai dari latar belakangnya, data demografi, terus bicara komunitas health, information, termasuk juga kondisi-kondisi sistem pelayanan, status kesehatan, lingkungan, dan termasuk juga tersediaan tadi, apakah resources yang ada, dan bagaimana ke depannya itu, analisis dengan kondisi ini, dan apa yang akan dibutuhkan ke depan dalam penanganan. Nah, ini sebenarnya semacam kayak template-nya gitu, kalau kita membuat kajian rapid need, assessment di dalam kondisi apa namanya, pra-disaster, atau memang saat terjadi bencana. Nah, kita lihat dulu, biasanya kalau kita di lapangan, ada tahap preliminary observation. Ini tahap pelaksanaan, jadi apa yang dibutuhkan dalam hal ini, yang pertama adalah ya aerial, kita aerial, atau apa namanya, mapping untuk lokasi itu. Pemetaan ini biasanya, kalau data-data yang tersedia, juga kalau sekarang, sudah lumayan bagus lah. Ada sistem informasi geografis mengenai area-area yang sudah ada, apalagi juga Google Map, dan segala macam juga, apa namanya, Google Earth, misalnya. Nah, kalau kita bekerja di bidang lingkungan, kalau kita amdal itu juga sama. Nah, ini saya juga ada baru, ada kerjaan misalnya, tentang amdal yang baru, Anda lihat nggak di, apa namanya, PLTA misalnya, kan di Teluk Sirih, ada juga yang kemarin itu, yang terbaru, misalnya, PLN ini membuat distribusi listrik di bawah tanah ini. Coba Anda lihat yang paling aneh, itu kalau di kita itu, coba aja di Jalan Raya Ampang, itu aja misalnya. Baru kemarin, jalannya di Aspa, abisnya bongkar lagi. Besok ditutup lagi, abisnya tinggal 2-3 bulan lagi, bongkar lagi. kan heran aja tuh, kita lihat Indonesia, ternyata apalagi khusus di Sumbar, itu kan kayak gitu. Coba Anda lihat, semua perencanaannya kan, meskipun jalurnya itu-itu aja, dibongkar, abis sekarang juga di Aspal lagi, itu pun juga, di Aspal yang sudah dibongkar, itu juga nggak rapi. Coba Anda lihat, kalau negara-negara maju itu, untuk instalasi ini, sudah satu ya, tempat yang tidak kita tumpang tindih dengan jalan transportasi publik. Jadi memang ini dipetakan, dan biasanya kita menggunakan narial, atau menggunakan drone, atau memang kalau dulu kan menggunakan helikopter, dan kita melihat kondisinya. Dan berapa besar area kerusakan yang sekaligus memetakan tempat pengusian. Nah, di sini nih, kuncinya. Nanti, salah satu pekerjaan itu adalah penentuan lokasi ini. Nah, biasanya kalau di, apa namanya, emergensi plannya sudah ada, itu juga bisa disiapkan. Tapi kadang-kadang dengan kondisi bencana pada saat itu, itu pun juga belum tentu bisa dimanfaatkan, meskipun sudah direncanakan. Jadi memang pas informasi yang existing dibandingkan dengan informasi pada saat itu, itu perlu, artinya dikompare lagi datanya, informasinya. Nah, contoh misalnya, yang di kita apa, misalnya, anggaplah kalau terjadi tsunami atau gempa di kota Padang, menjadi ruang sakit tujukan utama, yang mana, seandainya skenario, misalnya, M. Jamil, kolaps gitu. Nah, dulu orang kan mempersiapkan itu kan yang di-bypass itu. Kayak Siti Rahmah, Eresude, yang aman gitu. Atau nanti ke depan, Semen Padang misalnya, rumah sakit, Semen Padang. Nah, ini harus ada skenario-skenario itu. Dan katanya ya, dulu ya waktu saya ikut di awal-awal itu, di-bypass itu seharusnya udah bisa landing pesawat gitu loh. Nanti kalau jalannya dibongkar, dibongkar tutup lagi. Saya juga, jangan kan pesawat yang landing, mobil aja yang landing sulit gitu. Itulah yang kondisi. Ini memang dibuat jalan lebar, dan itu salah satunya itu sebenarnya. Kalau kita, itu kan proses adaptasi yang mempersiapkan skenario terburuk gitu. Ini apakah kita tidak mau mengulang kembali pengalaman yang sebelumnya. Kita tidak siap nanti ke depan. Nah, yang selanjutnya, dari data awal tadi, informasi geografis dan juga lokasi itu, dan kedua adalah interview. ini dibutuhkan sekali. Nah, pembentuan lokal, sektor kesehatan masyarakat, dalam hal dinas kesehatan, sukarelawan, pekerja yang bidang kesehatan, toko masyarakat. Nah, ini perlu dilakukan, interview, untuk mendalami kebutuhan-kebutuhan itu, dan mengidentifikasi dalam apa namanya, kondisi yang mana, yang misalnya, yang sifatnya yang rentan, yang vulnerable dalam hal ini. istilah di bencana kan vulnerable apa namanya, community. Nah, ini dibutuhkan. Dan, selanjutnya adalah, review assisting record. Yang paling berat itu adalah ini, ini saya katakan, assisting record ini banyak data tidak tersedia. karena kebetulan disertasi saya kan mengambil bencana ya, PSD saya kan di bencana dulu, itu 2009 itu. Jadi banyak data yang tidak tersedia. Di sini yang kadang-kadang tim ya, tanggap darurat kewalahan. Contoh misalnya, teman-teman semua, kadang-kadang misalnya gini, ada ingin membuat perencanaan, berapa sih yang dibutuhkan tempat pengungsian misalnya. Terus jenis apa, tenaga yang akan dibutuhkan, misalnya, kalau daerah-daerah tertentu, atau lokasi-lokasi tertentu, memang penyakitnya sudah assisting di situ. Contoh misalnya, kalau kita lihat di Kota Padang saja, yang kita ambil spesifik, misalnya kecematan mana yang DPD-nya tinggi, misalnya. Karena kita informasi itu tidak ada. Kadang-kadang NGO sama ini, kadang-kadang mereview yang sudah ada dari data-data, yang tentu kan yang sifatnya, apakah jurnal atau laporan, sedangkan yang data dari, artinya dinas kesehatan sendiri, yang dari pemerintah sendiri, itu banyak yang tidak tersedia, atau tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, dulu, contohnya ya, sekarang itu kan pernah juga saya sampaikan di minggu pertama atau di awal yang kedua, dari kondisi saat sekarang, Pukesmas berapa yang siap di dalam negara terurat, misalnya. sudah ada belum yang mereview itu. Tahu nggak kalau Anda tahu? Yang punya data itu malah mahasiswa kita yang pernah melakukan penelitian itu. Jadi dinilai kesiap-siagaan tempat pelayanan yang diambil spesifik adalah Community Health Center atau Pukesmas yang direview di situ. mulai dari jumlah SDM, terus infrastrukturnya, banyak item juga, mulai listrik, air, semuanya dinilai di situ. Termasuk juga salah satunya adalah emergency area yang saya katakan. di mana Pukesmas yang mempunyai emergency area. Nah, di situ saja kan salah satu penilaian kapasitas kita. Nah, kan sempat juga orang mensimulasikan. Pernah, kalau Anda melihat informasi, misalnya kayak pilkada, kalau presiden saja, pemilihan presiden atau pemilihan pilkada, kalau hari ini diadakan pemilu, si ini yang menangkan, Nah, sama juga gitu. Kalau hari ini terjadi gempa atau tsunami, sejauh mana kita siap, gitu. Nah, itu dievaluasi terus, gitu. Jadi, dari situ kita bisa menilai. Nah, ketika kapasitas kita siap, nah, kita juga siap menghadapi itu. Nah, sebenarnya kalau dalam bencana kayak gitu aja, tuh sebenarnya. Sama juga pandemi juga gitu. Jadi, kapan istilahnya, kalau istilah Pak Jokowi, rem dan gas itu sebenarnya itu. Menilai kapasitas dengan kondisi saat sekarang itu. Dengan jumlah sekian kapasitas kuat, masyarakat siap, ya penular bisa diredam. Tapi kalau masyarakat abai, rumah sakit juga nggak sanggup. Kasus naik, ya kolaps, gitu. Nah, itu yang memainkan, memainkan indikator itu, itu kan butuh data, butuh record. Makanya salah satu yang digunakan itu kan, salah satu kan kayak zona-zona itu. Tapi kalau saya sebagai video-video, zona-zona itu sangat menipu sekali, gitu. Karena yang dinilai hanya di dalam saja. Yang di sekitar nggak dinilai. Itu kalau bicara pandemi, nggak bisa kita hanya menilai di dalamnya saja. Nah, jadi ketika kita aman, bagaimana di lingkungan, di wilayah perbatasan kita. Kayak sumbar, bagaimana riau, bagaimana medan, bagaimana Jambi, Bengkulu. Nah, orang mau gerak terus. Apalagi yang pusatnya adalah Jakarta, yang selama ini menjadi banyaknya penularan terjadi. Nah, ini menjadi penting existing record ini. Nah, salah satunya adalah, ya tentu, kita menyiapkan data-data atau menyiapkan publikasi yang cukup dalam hal ini. Nah, sebentar saya coba kasih contoh ke Anda, waktu Nodan ada. Sebentar saya cari dulu untuk jurnal yang pernah kita tulis. Nah, ini memang kadang-kadang ketika kita menyiapkan data itu, sulitnya minta ampun kita mencarinya. Tapi kalau kita siap ya, itu memang dibutuhkan kecanggihan kita di dalam men-tracing datanya. Nah, ini contoh-contoh, saya coba buka semua dulu, contoh-contoh penelitian bencana yang sifatnya kadang-kadang memang menarik kita kalau kita bandingkan. Oke, dan satu lagi. Nah, ini bisa juga agak lebih spesifik nanti. Oke. Sama-sama, contoh-contoh penelitian Естьapa yang saya tunen dan satu lagi film ini atau thank- click-lly orang yang tau yang kayak tahun sampai di dalam sebelumnya ke langsamchi yang termih Nah ini Terima kasih Terima kasih Awal Memahami Tentang Kesehatan reproduksi Karena terkait Dengan bencana dan Kesehatan reproduksi itu Agak Tidak terlalu banyak Paper Zaman dulu Karena juga banyak Bicara hanya dampaknya saja Tapi Terkait dengan Kalau sudah Spesifik Kita melihat dari Apa yang akan kita coba Lakukan di dalam Konteks Detail yang akan kita dalami Terkaitan dengan bencana Itu kan agak lebih Repot Salah satunya itu Misalnya Kalau sudah terkaitan dengan Bencana dengan Reproduktif health Misalnya Atau nanti misalnya Risetan lingkungan Atau gizi Atau lebih spesifiknya Misalnya Stunting Misalnya Itu agak Gak repot Di situ Kewalahannya itu Tamat data tadi Yang kedua adalah Sangat minimnya Riset-riset yang terkait Dengan itu Apalagi Berkaitan dengan Bencana Oke Nah ini salah satu Kita coba Start screen Ya Kayak kelihatan ya Ini ada file pdf-nya Nanti bisa Nanti Jurnal Anda bisa mencari Ini yang terkini Jurnal-jurnal yang lama Ini contoh Ini sangat Bermanfaat sekali Dia menilai Ini sederhana aja Menilai bagaimana Dampak Gempa ICA 2007 Ini di Peru Kalau nggak salah Terhadap Fasilitas kesehatan Dan penyediaan Pelayanan kesehatan Di Apa nama Sotan Di Peru Nah Kalau kita Lihat Di dalam Apa namanya Tujuannya Sebenarnya ini Bagaimana Dia menilai Ini Di Apa namanya For most effective Profits Jadi Empat provinsi Yang dinilai Adalah Malini Cincang Sinete Sama Piso Nah yang menarik Adalah Waktu itu Jadi gini Kalau kita Lihat Di dalam Latar belakangnya Itu Kita sebenarnya Yang ingin menilai Nah ini Biasanya ini Kayak barang wajib gitu Nah Saya ingin menilai Dengan Rigtet scale Yang sama Bagaimana Dampaknya Kalau dulu kan Sumbar 7,6 Rigtet scale Skala Rigternya Nah untuk Memastikan itu Nah kita ingin Mereview Itu bagaimana Membandingkannya Apa Dari Termasuk juga Epicenternya Dan berapa Kerusakannya Kita bisa Menilai Membandingkan Dengan nanti Di daerah Kita Nah Ini salah satu Penelitiannya Sederhana saja Dia menilai Fasilitas Tapi juga Sangat bermanfaat Nah ini tadi saya katakan Nah biasanya Kalau di paper-paper Benjana itu Dia wajib Semacam ini Petanya Epicenternya Dimana Ini kayak gini Kan di Epicenternya Kan disini Kita bisa Bisa lihat Ini Ini Epicenternya Dan Dembelah diukur Berapa Dari port Pantai ini Berapa Jaraknya Nah Disini juga Kita melihat Nah Dia kan menilai Fasilitas yang ada Dan apa saja Fasilitas yang dinilai Nah ini kan baru Satu paper Yang Yang kita Apa Peroleh Gitu kan Nah ini juga Ada Dampak Tsunami Dan apa Namanya Pada Kesehatan Reproduksi Ini juga Dinilai Apa saja Indikator yang Yang kan dinilai Nah termasuk Juga Pertranslepsi Dan juga STD Termasuk Juga Kit yang Dibutuhkan Ini Contoh Penilai Kebutuhan Bagaimana Setan Reproduksi Ini kan berbeda Kalau Anda Baca detail Yang paper Ini Agak Menarik Juga Kalau Kalau modelnya Konflik Itu beda Lagi Kita kan Eventnya Tadi Kayak Tsunami Bencana Alam Kalau Dari Konflik Bicara Bencana Perhatiannya Agak Berbeda Disini Kita bisa Baca Nanti Nanti Saya Kirim Ke Anda Kalau Anda Nah ini Yang paper Yang saya tulis Dengan Memimpin saya Waktu Saya menilai Gempa Bumi Di Sumatera Barat Tapi sebelum Kesini Saya coba Cari Ada yang Saya review Anda bisa Lihat contohnya Nanti Kalau Anda Terkait Membuat Kajian Nah Anda Bisa Mereview Dengan Baik Dengan Modelnya Yang saya Coba Jelaskan Nah Oke Ini Nah ini Contoh Contoh Sistematic Review Nah ini Saya membuat Comprehensive Review Waktu itu Tentang bagaimana Reproductive Health Services In Relation To Disaster Bayangkan Waktu itu Papernya ada Di Internasional Cuma Empat Kalau Enggak Salah Dan saya Ingin Membuat Semacam Kerangka Teorinya Bagaimana Membangun Ini berkaitan Dengan Disaster Nah Tentu Kita Definisikan Dulu Bagaimana Outline Dari Productive Health Services Itu sendiri Apa saja Komponennya Nanti kita Buat Membuat Item-itemnya Nah Kita jelaskan Bagaimana Apa namanya Pendekatannya Dan apa Tujuan dari Kita Review ini Mengidentifikasi Ini Dan Apa saja Indikatornya Yang paling berat Itu indikator Yang akan Dinilai Apa Nah Dulu Itu Saya juga Karena Basis saya Kesehatan Lingkungan Karena Kondisi Sumbar Ini Kita Belajar Tentang Kesehatan Reproduksi Padahal Kalau Kebidanan Tidak Ada Masalah Kita Agak Berat Mendalami Ini Nah Yang Menarik Adalah Oke Ini Lanjut Saja Nah Oke Di sini Ini Ada Istilah Ini Ada Baca Artinya Yang Sifatnya Natural Dan Natural Disaster Yang Asalnya Dia Bagi Dua Man-made Dan Natural Disaster Ini Kalau Kita Menggunakan Public Health Gate For Emergencies Ini Natural Dan Non-naturapi Di sini Dipilah Adalah Ada Ada Yang Main Main Istilah Buat Manusia Ini Fase-fasenya Ini Kan Juga Anda Bisa Baca Nanti Dan Ini Kemarin Kita Jelaskan Ke Anda Bagaimana Kelompok-kelompok Klasifikasi Dari Bencana Itu Sendiri Untuk Natural Disaster Dan Bagaimana Dampak Atau Efeknya Dengan Jenis Hazard Nah Ini Terawak Saja Yang Yang Menarik Adalah Di Dalam Di Case Pro Itu Ada Istilah Ini Ada Safe Modernhood Ada Family Planning Nah Ini Ada Bicara STI Penyakit Menurah Seksual HIV Dan Termasuk Yang Berat Itu Gender Based Violin Ini Kekerasan Gender Ini Karena Memang Ini Sangat Jarang Kalau Kita Menidentifikasi Kalau Daerah Bencana Tidak Terlalu Ini Tapi Kalau Modelnya Konflik Ini Banyak Sekali Papernya Mengenai Gender Based Violin Nah Ini Kita Perlu Runut Juga Nah Terus Juga Kebetulan Waktu Itu Bicara Indigis Inilah Menjadi Key Point Ini Penting Karena Bicara Sambal Penting Dan Kunci Termasuk Kunci Di Dalam Pencapai MDG Sekarang Sudah SDG Ini Merupakan Human Ini Kalau Bisa Anda Membuat Headlight Seperti Ini Kalau Di Dalam Nanti Mereview Nah Ternyata Ini Yang Menjadi Menarik Ternyata Ke Bicara Akses Itu Bicara Akses Itu Tidak Cukup Hanya Bicara Mendapatkan Pelayanan Saya Dapat Kunci Ini Dari Sini Adalah Tadi Saya Katakan Akses Itu Ternyata Ada Lima Poin Ini Jadi Ada Ketersediaan Terima Keterima Terima Keterima Dan Termasuk Kualitas Keterjangkauan 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 Ini Seolah Sama Saja Seolah Akses Padahal Kalau Bicara Keterjangkauan Ada Bicara Biaya Ada Bicara Transportasi Ada Dua Makna Saking Kompleks Di Dalam Akses Ini Juga Isunya Bagaimana Kesehatan Reproduksi Pada Post Disaster Tersedia Atau Tidak Biasanya Ada RISK Pergi Pergi Untuk Support Untuk RISK Servis Misalnya Artinya Kebutuhan Untuk Dukungan Terhadap Layanan Kesehatan Produksi Sangat Dibutuhkan Ketika Terjadi Pasca Bencana Terkait Dengan Hidratis Nah Ini Yang Ibaratnya Kalau Di dalam Metodologi Akhirnya Kita Dari Literature Review Membuat Konseptual Framework Ternyata Kaitannya Seperti Ini Butuh Asisten Ada Unmade Ada Kebutuhan Yang Tidak Terpenuhi Seperti Itu Termasuk Kontrasepsi Dalam hal Ini Makanya Saya menilai Ada Kontrasepsi Switching Itu Perubahan Antara Penggunaan Kontrasepsi Jenis Kontrasepsi Sebelum Dan Sesudah Bencana Nah Nah Ada Satu Lagi Adalah Yang Saya Sampaikan Ini Waktu Paper Yang Kita Buat Yang Tadi Kita Kesini Nah Jadi Pertama Itu Adalah Jadi Akhirnya Apa Idenya Itu Kita Mengambil Menilai Ini Yang Tujunya Adalah Menilai Bagaimana Ketersediaan Aksesibiliti Dan Dampaknya Terhadap MDGs Yang Kita Nilai Wujud Di situ Nah Dan Kita Tahu Bahwa 30 September Itu Dia Teskelnya Adalah Segini 7,6 Nah Tadi Saya Katakan Petanya Kita Merinci Ini Dapatkan Arianya Berapa Event Terjadi Dan Ternyata Menarik Juga Kita Mendapatkan Beta Ini Mulai Dari Ternyata Waktu Tsunami Aceh 9,4 Anda Lihat Di Sini Runutannya 2004 Terjadi Juga Di Nias 8,6 Dan Barunan 2009 Itu 7,6 Nah Ini Kita Bisa Melihat Ini Dan Saya Dapatkan Dari Review Dan Beberapa Paper Nah Yang Menarik Adalah Kita Perlu Lihat Karena Ini Contoh Tadi Kita Bicara Asisting Record Tadi Sari Jufri Yang Teman-teman Yang Lain Tadi Bicara Asisting Record Saya Menentukan Ini Dulu Apa Namanya Indikatornya Apa Saja Populasi Kekmatian Mulai Dari Stilbert Infant Maternal Sampai Semua Imunisasi Coverage Dan Bayangkan Untuk Mengumpulkan Data Ini 2007 2009 Karena Apa Kita Yang Membandingkan Yang Sebelum Dan Sesudah Kondisinya Bayangkan Sulitnya Saya Mendapatkan Data Ini Tidak Tersedia Awalnya Padahal Saya Yang Membandingkan Dua Tahun Sebelum Dan Sesudah Nah Akhirnya Inilah Kita Dapatkan Supaya Kita Ingin Melihat Menilai Ini Bayangkan Kalau Bisa Anda Melihat Misalnya Covid Misalnya Kita Ambil Event Bagaimana Sebelum Dan Sesudah Covid Misalnya Anda Ingin Evaluasi Ide Menarik Kalau Anda Membuat Tesis Setidak Tidak Ini Data Sekunder Ibarat Anda Bisa Memploting Itu Untuk Sebuah Tesis Ini Kakak Kelas Anda Yang Saya Bimbing Sekarang Itu Tidak Perlu Sulit Sulit Pada Zaman Sekarang Informasi Ini Banyak Dibutuhkan Tapi Mau Anda Jalan Itu Harus Dapatkan Nah Orang Membuat Komprehensif Ini Akhirnya Ini Paper Saja Jadi Banyak Jadi Rujukan Karena Orang Dina Sendiri Enggak Punya Data Mungkin Alasannya Apa Yang 2007 Pas Gempa Hilang Semua Pak Itu Jawabannya Sederhana Saja Enggak Ada Lagi Pak Komputernya Lusak Sudah Hilang Semua Enggak Ada Lucu Itu Makanya Stimformasi Sekarang Sudah Butuh Kalau Sudah Punya Database Enggak Ada Harcopy Oke Hilang Tapi Enggak Butuh Itu Kita Stop Screen Saya Lanjut Dulu Ke Sini Tadi Kita Bicara Ada Satu Lagi Yang Saya Sampaikan Nah Jadi Pas Pertama Kita Review Itu Adalah Nah Ini Yang Hasil Review Model Review Itu Yang Anda Bisa Contoh Nanti Contoh Kayak Gini Ini Contoh Saya Review Tentang Bagaimana Kerusakan Fasilitas Publik Terhadap Fasilitas Kesehatan Dalam Ini Nah Kita Lihat Ini Studi Kita Ini 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 Contoh Pembahasannya Anda Bisa Mengelompokkan Disini Studi Skalariternya Sama 7,6 Ini Di Pakistan Juga Sama Pakistan Quick Tahun 2005 Nah Kelemahannya Adalah Bicara Contoh Review Sedangkan Kita Menilai Fasilitas Dan Bicara Secara Langsung Kita Ada Dua Yang Bbedakan Nah Hasilnya Seperti Ini Jadi Memang Kita Membandingkan Kalau Nanti Di Dalam Pembahasan Membandingkan Gitu Compare Tentu Kan Beda-beda Ada unit Ada Tambahan Atau Yang Yang Lain Kita Buat Di Dalam Membandingkan Nah Baru Kita Nanti Men-headline Studi Kita Nah Kalau Studi Kita Belum Tentu Ini Tidak Ada Yang Di Atas Ini Men-review Yang Di Bawah Bagaimana Bentuk Bentuk Rancangan Nah Ini Contoh Misalnya Kayak Di Apa Namanya Ini Yang Khusus Yang Servis Dan Akses To Care Kita Bandingkan Kita Saja Pas 60% Servis Artinya Butuh Dua Minggu Untuk Recover Kembali Ke Original Levelnya Sedangkan Yang Di Ini Baru Tahap Banyak Yang Terkendala Dalam Hal Ini Karena Memang Data-Data Tersedia Di Klien Sedangkan Di Institusinya Tidak Dinilai Dalam Hal Ini Seperti Ini Contoh Ini MDGs Kita Bandingkan Dengan Yang Lain Jadi Nanti Anda Bisa Meng-compare Membandingkan Seperti Ini Nah Yang Menarik Adalah Dari Hasil Studi Saya Kalau Anda Bisa Yang Ini Ini Saya Jelaskan Ganda Yang Hasil Yang Ini Yang Pertama Ini Ini Coba Lihat Ini Disumbar Di Kota Padang Ini Jadi Dari Apa Namanya Public Facilities Ini Kita Bandingkan Yang Pukes Mas Dan Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Bawah Hospital Community Health Center Jadi Parah Cuma Dua Yang kita Evaluasi Waktu Itu Langsung M. Jamil Dua Di sini Parah Yang Menarik Adalah Ini Temuan Saya Yang Ternyata Ini Sesuai Dengan Episenter Tempatnya Semakin Dekat Dari Episenter Semakin Parah Coba Lihat Jarak Episenter In Kilometer Ini Yang Parah Di Kolom Ini Dekat Semakin Jauh Tidak Ada Dampak Di Sini Tingkat Keparah Ini Lumayan Takjub Hasil Dari Sini Ini Juga Dibandingkan Antara Yang Di Daerah Dataran Tinggi Dan Dataran Yang Rendah Di Pesisir Dengan Yang Dataran Tinggi Nah Yang Menarik Ini Bisa Baca Dari Ini Kita Analisis Ini Saya Jelaskan Sedikit Ini Untuk Public Facility Saja Yang Kita Nilai Istrik Telepon Penyediaan Air Ini Yang Umum Coba Anda Lihat Cara Baca Grafik Ini Yang Baseline Yang Before Ini Baseline Jadi Kita Punya Data Menilai Yang Sebelum Sekian Persen Yang Punya Pukes Makanya Kalau Kita Punya Data Yang Rapid Yang Sebelum Bencana Ini Jadi Baseline Kita Berapa Persen Yang Pukes Mas Yang Punya Lili Listrikan Contoh Listrikan 100% Posisi 100% Yang Hitam Sedangkan Yang Telepon Yang Hijau Hanya Ada Dari 26 Pukes Mas Mungkin Ada Yang Tidak Ada Telepon Itu Kita Nilai Pas Terjadi Minggu Pertama Coba Anda Lihat Ini Drop Semua Yang Kita Nilai Pas Minggu Pertama Adanya Cuma Contoh Misalnya Listrik Itu Hanya 60% Lebih Dikit Yang Menarik Kita Nilai Apa Coba Kita Membutuhkan Speed Recovery Dari Berapa Minggu Berapa Bulan Berapa Tahun Dia Butuh Kembali Ke Original Yang Sama Dengan Sebelumnya Kalau Bisa Naik Lebih Dari Yang Sebelumnya Paham Ternyata Coba Lihat Listrik Itu Butuh Baru Bisa Sama Itu Baru Satu Bulan Tiga Bulan Baru Bisa Sama Jadi Banyak Orang Selama Tiga Bulan Tidak Dapat Listrik Apalagi Disini Bayangkan Data Data Ini Jadi Menarik Coba Bayangkan Kalau Ini Nanti Kita Nggak Mendoakan Tapi Kalau Terjadi Gempa Kapan Speed Recovery Kita Bisa Cepat Yang Dulu Seperti Ini Apalagi Sekarang Seharusnya Lebih Cepat Yang Menarik Itu Generator Backup Elektrik Yang Dulu Sebelum Gempa Ada Ini Rusak Semua Jadi Agensi Tidak Ada Sampai Satu Setengah Tahun Pun Tidak Ada Genset Separoh Dari Pukesmas Yang Ada Di Kota Padang Tidak Ada Genset Sampai Satu Setengah Tahun Setelah Bencana Ngeri Juga Kalau Kita Buat Di Koran Itulah Kondisinya Berdasarkan Data Kita Nilai Telefon Dan Warta Suplay Ini Apa Nyediaan Air Coba Air Ini Yang Paling Barah Di Minggu Pertama Kan Wajar Kita Tidak Dapat Air Itu Kan Harinya Disuling Dari Laut Kita Juga Nilai Dulu Sebelum Ini Termasuk ANC Kita Nilai Yang Menarik Juga Ini Pelayanan Pelayanan Emergency Emergency Obstetive Care Kebedanan Dalam hal Ini Ada Beberapa Yang Kita Nilai Transfusi Juga Tidak Terlalu Banyak Sama Yang Menarik Disini Kita Menilai Kontrasepsi Yang Pil Implant Sampai Berapa Dan Kondom Yang Agak Lebih Stabil Berubah Dan Juga Gak Naik Ini Kita Nilai Beberapa Bulan Atau Setengah Tahun Sudahnya Nah Ini Sisi Klien Seperti Ini Yang Kita Survei Dan Ada Beberapa Yang Menarik Kita Lihat Ini Contoh Bisa Kita Menggunakan Switching Perpindahan Antara Sebelum Dan Sesudah Gempa Jadi Kalau Yang Artinya Yang Ia Yang Tidak Berarti Dia Menggunakan Yang Tidak Berarti Sesudah Gempa Dia Tidak Menggunakan Yang Dinilai Adalah Kalau Kita Menggunakan Max Cash Control Itu Tentukan Yang Berubah Ini Yang Sebelumnya Dia Menggunakan Yang Sesudah Tidak Atau Dia Merubah Itu Yang Sebelum Tidak Yang Sesudah Iya No Yes Sedangkan Yang Yes Yang No Ini Diabaikan Karena Kita Melihat Perubahannya Saja Biasanya Kita Gunakan Mac Memer Test Kita Ajarkan Anda Bagaimana Menilai Matching OR Ini Kita Kita Nilai Kedepan Kembali Kembali Yang Tadi Jadi Memang Ketika Kita Melakukan Penilaian Rapid Need Assessment Assisting Record Itu Menjadi Penting Dan Saya Katakan Itu Banyak Tidak Tersedia Kalau Itu Kita Bisa Dokumentasikan Bisa Kedepan Bisa Ini Sama Dengan Yang Tadi Visual Infection Tata Ruang Dan Bagaimana Termasuk Juga Kalau Natural Disaster Kayak Gempa Dan Tsunami Kita Butuh Epicenter Tadi Dan Dimana Titik-titik Pusat Pelayanan Dan Nanti Recovery Dan Termasuk Juga Respon Yang Bisa Cepat Kita Lihat Sumber Daya Atau Resources Yang Ada Nah Ini Kita Juga Butuh Rapid Survey Karena Survey Mendukung Data Yang Existing Tadi Dan Digunakan Untuk Melakukan Kita Menggunakan Cluster Sampling Juga Bisa Dan Juga Memperkirakan Dari Profil Demografi Dan Juga Status Kesehatan Dan Termasuk Prioritas Hasil Rapid Survey Nah Yang Selanjutnya Ini Salah Satu Yang Kita Butuhkan Adalah Bagaimana Ongoing Health Information Ini Yang Sudah Berjalan Yang Berjalan Persiapkan Dan Dianalisis Dan Ini Juga Menjadi Informasi Penilaian Dan Data Data Ini Yang Tentu Kita Verifikasi Mana Yang Valid Ini Contoh Nanti Pelajaran Buat Anda Di Dinas Kesehatan Itu Kadang Kadang Banyak Versinya Anda Jangan Percaya Betul Dikasih Apalagi Sifatnya Excel Kadang Ada Sifat Satu Ada Sifat Dua Padahal Datanya Sama Oh ini Ini Dilaporkan Ini Yang Sebenarnya Beda Jadi Memang Harus Ada Yang Sifatnya Terdokumentasi Yang Sudah Di Stample Atau Apalah Istilahnya Hard Kopinya Ada Nama Siswa Data Data Yang Excel Itu Sudah Dijadikan Saya Dapat Data Dari Dinas Yang Excel Itu Belum Bisa Dipercaya Kita Butuh Yang Verifikasi Yang Sudah Divalidasi Karena Mungkin Masih Ada Yang Direkap Atau Memang Belum Final Jadi Kalau Untuk Data Penelitian Anda Butuh Yang Sifatnya Yang Hard Copy Yang Menjadi Sumbah Laporan Atau Laporan Resmi Seperti Itu Lima Analisis Awal Seperti Ini Ketiatian Menalisis Menyediakan Basis Informasi Karena Ini Menjadi Basis Dari Perencanaan Dan Sederhanakan Bagaimana Menganalisis Meringkas Tabulasinya Menghitung Persentase Laju Dan juga Grafik Ini kan Sambil Jalan Minggu Depan Kita Sudah Masuk Analisis Data Ini Saya Ajarkan Nanti Bagaimana Dengan Menarik Dan Bagaimana Membuat Lebih Sederhana Dan Kita Menggunakan Parameter Parameter Epidemiologi Yang Mudah Dipahami Oleh Kemanggu Kebijakan Termasuk Masyarakat Kalau ingin Kita Publikasikan Melalui Media Yang Mudah Dicernas Nah Kita Butuh Juga Nilai-nilai Referensi Standar Ini Belum Pernah Anda Baca Yang Saphir Project Saphir Project Coba Saya Google Dulu Anda Harus Tahu Saphir Project Ini Anda Bisa Download Spir Project Standar Anda Bisa Download Download Ada versi yang terbaru Nah disitu Bisa kita Menilai Apa namanya Tadi Referensi Standar Seperti apa Memaham Membentuk Menentukan Respon Yang Diinginkan Nah Yang Saya Kira Yang Terakhir Reporting Report Finding Ini Penting Sekali Dari Analisis Itu Membuat Menilai Bencananya Kapasitas Yang Ditunggu oleh Pemerintah Dan Juga Tim Nanti Adalah Bagaimana Rekomendasinya Jadi Kalau Kita Bicara Pandemi Ini Pemerintah Menunggu Apa Rekomendasinya Tentu Kalau Rekomendasi Kalau Dengan Hanya Sekedar Hanya Pengalaman Satu Tidak Cukup Kita Butuh Data Untuk Bisa Meyakinkan Dan Apa Rekomendasi Kita Evident Based Policy Kebijakan Yang Dibuat Berdasarkan Bukti Ilmiah Tidak Hanya Hasil Dari Bukti Ilmiah Bisa Dari Hasil Review Bisa Dari Hasil Survei Ad hoc Yang Tadi Saya Katakan Di Lapangan Survei Dan Data Data Yang Sudah Di Olah Menjadi Sebuah Informasi Yang Bermanfaat Saya Kira Itu Dan Satu Yang Saya Sampaikan Tadi Spir Coba Ini Banyak Standar Standar Yang Harus Anda Bisa Penuhi Nanti Untuk Spir Ini Spir 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 Nah Dia Juga Ada Yang Untuk Standar Apa Standar Produksi Juga Ada Dan Karena Bahan-Bahan Lama Ini Kan Memang Nggak perlu Apa Namanya Di Update Percobaan Coba Klik Di Google Aja Mungkin Bisa Anda Proleh Oke Ini Dia Coba Saya Share Screen Susah Juga Nyari Ini Saya Nggak Tahu Ini Mungkin Yang 2014 Pada 2004 Dan Ada Yang Terbarunya Ini Spir Project Ini Ini Adalah Humanitarian Charter And Minimum Standard In Disaster Response Di Sini Ini lengkap Sekali Bicara Sanitasi Food Security Dan Juga Services Dalam Hal Ini Nah Di Sini Yang Kadang-kadang Menjadi Rujukan Itu Adalah Misalnya Ini Yang Diambil Contoh Dulu Yang Standar Minimum Ada Tabulasinya Yang Nah Cuma Anda Baca Disini Dia Ada Sandar Minimum Misalnya Seperti Ini Berapa Jumlah Kebutuhan Basis Jumlah Air Untuk Basic Higiene Practice Misalnya Basic Cooking Nah Ini Kalau Di Dalam Perhitungan Kebutuhan Ini Dinilai Berapa Jumlah Populasi Dan Berapa Jumlah Air Yang Dibutuhkan Perhari Ini Total-total Seperti Ini Kadang-kadang Kita Tidak Tau Standar Minimum Ini Yang Kadang-kadang Kita Butuhkan Di Dalam Penilaian Kebutuhan Termasuk Jumlah Berapa Sebenarnya Contoh Misalnya Dulu Berapa Yang Dibutuhkan Basic BOMC Basic Emergency Obstetric Care Artinya Kita Butuh Rumah Sakit Per 5000 Penduduk 1000 Penduduk Itu Kalau Pemerintah Tidak Siap Sulit Ini Harus Punya Pemahaman Ini Sedangkan Spil Ini Sudah Menetapkan Ada Standar WHO Dan Menujuk Menjadi Guideline Humanitarian Kemanusiaan Jadi Kayak Penampungan Di Tempat Penampungan Sudah Jelas Jumlah Water Supply Yang Dibutuhkan Yang Disediakan Berapa Resources Yang Ada Disitulah Kita Nanti Ingin Menentukan Berapa Yang Kita Butuhkan Asisten Dari Luar Ini Tidak Bencana Di Kuranji Kalau Dulu Pernah Jembatan Kuranji Ini Rusak Itu Tidak Ada Air Sepanjang Jalan Yang Mendistribusikan PDAM Dan Karena Banyak Apalagi Tidak Tidak Mandi Juga Kalau Zaman Dulu Sekarang Saya Tidak Tau Juga Memang Kebiasaan Masyarakat Juga Harus Kita Pahami Nah Ini Nanti 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 Share Ke Anda Tapi Ada Yang Terbaru Kalau Nggak Salah Yang Sudah Update Nah Disini Juga Banyak Nanti Apa Namanya Nih Jumlah Toilet Dan Juga Ini Dibutuhkan Jadi Memang Standar Standard Minimum Yang Dipenuhi Nah Ini Masuk Juga Penyakit Penyakit Yang Berbasis Sedangkan Ada Contoh Yang Lain Misalnya Yang Yang Kesehatan Reproduksi Itu Kan Lebih Rigid Lagi Misalnya Nah Ini Kita Ambil Yang Universal Akses Coba Lihat Jadi Pusing Juga Kita Kalau Melihat Standar Yang Ada Malah Justru Apa Namanya Ini Contoh Coba Kita Sergin Sebenarnya Ini Juga Bisa Menentukan Variable Yang Diukur Nanti Kalau Anda Terkait Misalnya Ada Yang Ambil Bencana Misalnya Untuk Setandar Produksi Misalnya Nah Ada Total Avertility Rate 17 Sindikator WHO Yang Yang Dipenuhi Sedangkan Detailnya Kalau Di Universal Coverage Lebih Detail Diambil Dan Kita Bisa Dapat Tau Kolom Disininya Sumber Datanya Diambil Dari Mana Ini Contoh Nasional Sexual Reproductive Health Policy Misalnya Satu Gini Ada Apat Tidak Ini Polisi Review Misalnya Ini Contohnya Dari Survei Ini Kadang-kadang Kita Review Secara Detail Dan Tidak Semuanya Pun Juga Ada Disini Karena Tersedia Di Level Nasional Atau Di Provinsi Ini Contoh Detail Jarang Mencari Buku Yang Ada Indikator Detail Ini Apalagi Dengan Kondisi Setting Bencana Bencana Itu Perlu Dibutuhkan Ini Tadi Saya Katakan Nomor Nomor Fasilitas Offering Self-Aborition Servis Per 500 Ribu Penduduk Ini Kadang-kadang Berdasarkan Survei Contoh Misalnya Ada Lima Tempat Pelayanan Gawat Darurat Terhadap Kebidanan Per 500 Ribu Penduduk With At least One Offering Coopersive Care Artinya Yang Komplikasi Seharusnya Juga Butuh Yang Besar Rumah Sakit Yang Sesar Salah Satunya Nah Seperti Seperti Ini Yang Detail Kita Pahami Untuk Bicara Datanya Nanti Dan Meng Compar Nilai Nilai Dan Hasil Hasil Baik Dari Ad-hoc Review Wawancara Apalagi Dari Survei Itu Kita Bandingkan Untuk Kedepan Kita Oke Saya Kira Itu Untuk Sebagai Pengantar Nah Sekarang Tugas Coba Anda Catat Tugas Itu Yang Pertama Anda Kan Saya Suruh Membuat Dua Mencari Dua Jurnal Tahun 2020 Atau 2021 2021 Yang terbaru Saja Dicari Terkait Dengan Berbagai Bencana Anda Bisa Ambil Masing-masing Anda Nanti Tentu Dua Nah Yang Saya Inginnya Jangan Sama Yang Dua Itu Bisa Saja Event-nya Beda-beda Terkait Pandemi Juga Bisa Terkait Yang Alam Juga Bisa Atau Anda Kombinasikan Yang satu Paper Anda Yang bicara Alam Yang satu Adalah Non-alam Misalnya Nah Yang Menarik Adalah Keterkaitannya Dia Membahas Apa Contoh Dia Gempa Silvan Ngambil Gempa Jopri Ngambil Gempa Juga Tapi Membahas Sepesifik Yang Satu Membahas Misalnya Case Pro Yang Satu Membahas Environmental Health Misalnya Itu Maksud Saya Gempa Pun Juga Beda-beda Negaranya Satu Anda Ambil Covid Misalnya Covid Keterkaitan Apa Pelayanan Covid Terkait Apa Namanya Mungkin Masalah Ada Terkait Gizi Juga Misalnya Kita Membangun Keterkaitan Itu Gimana Dia Membangun Itu Dan Itu Bicara Bencana Kalau Menarik Kalau Ada Yang Bicara Konflik Juga Ini Itu Yang Kita Coba Ini Dan Nanti Anda Coba Review Itu Dari Dua Paper Itu Anda Siapkan Sajalah Nanti PPT Salah Satu Powerpoint Nanti Karena Minggu Depan Sudah Masuk Timnya Mungkin Bu Adi Satu Lagi Yang Sebelum UTS Timnya Siapa Kalau Enggak Salah Bu Ini Siapa Nanti Saya Sampaikan Ke Apa Namanya Ke Timnya Saya Ragu Yang Apakah Bu Ada Yang Masuk Atau Memang Bu Safrawati Yang Masuk Pelayanan Kesehatan Nanti Pelayanan Bu Wati Yang Menjelaskan Nanti Nah Yang Ini Nanti Kita Cari Waktunya Kita Diskusi Mengenai Paper Itu Anda Siapkan Saja Dua Paper Itu Dan Anda Tulis Hanya Satu Yang PPT Powerpoint Untuk Presentasi Nanti Kita Review Sama Tentu Yang Paper Powerpoint Anda Kirim Ke Email Saya Jadi Berarti Di Email Itu Ada Tiga Sekali Anda Email Pertama Papernya Dua Yang Satu Powerpoint Oke Nah Kita Kasih Waktu Apa Namanya Mungkin Nanti Kita Cari Waktu Sebelum UTS Sehari Apa Namanya Sebelum UTS Kita Cari Waktu Untuk Membahas Presentasi Itu Yang Saya Ingin Dapat Nilai Dari 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 Sini Yang Proporsinya Besar Dari Banding UTS Saya Melihat Kemampuan Anda Mereview Itu Bagaimana Anda Bisa Memahami Paper Itu Kita Belajar Juga Jangan Saya Dapat Yang Baru Juga Dari Anda Nanti Kita Rendong Saja Dan Cari Waktunya Waktu Itu Bisa Saja Kayak Tadi Misalnya Pak Sabtu Misalnya Tidak Kuliah Bisa Siap Tapi Nanti Ini Bisa Semuanya Presentasi Tapi Kalau Sudah Siap Misalnya Dalam Dua Minggu Ini Kalau Memang Ada Waktu Tidak Harus Menunggu Sebelum UTS Atau Misalnya Untuk Minggu Ini Ada Tiga Orang Yang Siap Itu Aja Dulu Oke Bisa Juga Nanti Yang Jelas Itunya Dikirim Ke Saya Atau Papernya Kalau Sudah Siap Dikirim Dulu Papernya Mungkin Bapak Polennya Nyusul Nanti Pas Presentasi Papernya Mending Biar Saya Bisa Baca Dan Bisa Diskusikan Dari 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 Hasil Itu Oke Ada Pertanyaan Cukup Nah Mungkin Nanti Di Dalam Selanjutnya Mungkin Lebih Banyak Nanti Lebih Spesifik Kayak Bu Bu Yesi Nanti Kesehatan Reproduksi Lebih Detail Ininya Bu Wati Ke Pelayanan Nanti Bu Ade Tambahan Nanti Dalam Epidemiologinya Masuk Juga sampel Tapi Bahan-bahannya Sudah Saya Kirim Juga Ke Anda Semua Detailnya Nanti Di Island Kita Update Saja Bahan-bahan Yang Lain Termasuk Juga Yang Tadi Aspire Project Dan Indikator Indikator Yang Lain Oke Ada pertanyaan Cukup Nah Kalau Cukup Udah Nanti Island Dicek Terus Karena Itu Di Update Terus Disitu Semua Mata Kuliah Oke Nanti Berarti Minggu Depan Nanti Saya Kasih Kabar Anda Hari Kamis Itu Mungkin Buade Yang Masuk Untuk Hari Sabtunya Sedangkan Yang Manajemen Analisis Data Masih Tetap Hari Jumat Itu Kita Sudah Masuk Analisis Data Menggabung Data Yang Tugas Anda Yang Kemarin Itu Saya Terima Datanya Di E-mail Nanti Untuk Manajemen Data Sementara Anda Mungkin Bisa Install SPSS Nanti Saya Ajarkan Anda Selain SPSS Nanti Mungkin Art Ditambah Mungkin Epi Info Kita Dalami Yang Sebelumnya Kita Tidak Terlalu Detail Belajarnya Karena Tidak Matah Kuliah Investigasi Di Sini Saya Detailkan Nanti Untuk Epi Info Dan Art Dan SPSS Tapi Untuk Awal Anda SPSS Saja Dulu Nanti Saya Kasih Instruksi Untuk Yang 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 Apa Aplikasi Yang Lainnya Oke Itu Saja Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kita Tutup Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum